Oke guys, welcome back to my channel di Rakeanggaran ya guys ya Nah jadi pada kesempatan video kali ini, disini gue mau merekomendasikan salah satu security game turbo versi paling stabil untuk gaming teman-teman Nah jadi untuk security kali ini resmi indo dengan tampilan toolbox di game turbo versi 4.5 Nah jadi buat kalian yang belum tau, untuk tampilan game turbo 4.5 ini kurang lebih kayak gini nih guys Nah jadi versi ini bukan hanya stabil untuk gaming, tapi versi ini sudah resmi indo dan juga buat kepenggunaan device kalian sehari-hari pastinya bakal lancar banget Tenang aja untuk versi kali ini support all MIUI, jadi buat kalian yang menggunakan versi MIUI 12 ke atas itu tetap bisa ya teman-teman ya Jadi pastikan untuk link download dari aplikasi security ini sudah gue sediakan di deskripsi video ini Jadulah guys ya, biar video ini gak kelamaan seperti biasa nih guys Sebelum masuk ke pembahasan videonya, pastikan kalian sudah subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya Pastikan juga kalian sudah like video ini sebagai uang parkir untuk video ini guys Oke sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan videonya Oke langkah yang pertama disini seperti biasa ya guys ya Untuk tutorial cara pemasangannya seperti biasa agar aplikasi securitynya ini bisa terpasang di semua jenis tipe MIUI Gue sarankan kalian tuh menganinstall pembaruan dulu pada keamanan kalian yang saat ini kalian gunakan teman-teman Jadi kalian caranya itu kalian tap tan lama pada aplikasi keamanannya guys Setelah itu kalian klik pada info APL paling atas Dan disini nanti keterangannya disini gue menggunakan versi 6.1.6 Kalian langsung klik di bawahnya uninstall pembaruan Paling bawahnya guys ya yang di bagian tengah layar handphone kalian Setelah itu ada keterangan seperti ini semua pembaruan untuk APL sistem Android ini akan di uninstall Banyak banget yang komen dari kalian keterangan seperti ini tuh katanya di downgrade versi MIUI nya Jadi bukan kayak gitu teman-teman ya Jadi menganinstall pembaruan ini hanya mendowngrade versi aplikasi keamanannya aja Bukan menghapus data handphone kalian ataupun mendowngrade versi MIUI kalian Nah jika kalian sudah paham langsung aja kalian klik oke nih guys Oke sekarang kita langsung ke tutorial cara pemasangannya Jangan lupa kalian menggunakan aplikasi ZR Shiver teman-teman Biar proses pemasangannya itu cepat guys Langsung kalian disini bagian ini kalian tap pada folder download Dan disini ada aplikasi security nya sudah kalian download Game Turbo 4.5 Indostable Gaming Jadi ukurannya sedikit lebih gede ya 77,93 yang biasanya pada umumnya hanya 60 MBan aja Karena ini menurut gue yang sangat recommended dan juga sangat lancar banget untuk gaming guys security ini Langsung aja kalian pasang aplikasinya Kalian klik pada aplikasi lalu kalian klik install Dan disini kalian klik install lagi Tunggu aja nih guys ya Sampai proses pemasangan aplikasi keamanan ini terpasang di device kalian guys Oke bila mana ada keterangan seperti ini Aplikasi berhasil terinstall Jangan lupa seperti biasa disini kalian tap dulu selesai Dan kalian keluar dari aplikasi ZR Shiver nya guys Dan langkah yang berikutnya sekarang Buat kalian yang tersedia fitur spesial di device kalian Lebih baik kalian setting terlebih dahulu Jadi caranya itu kalian masuk pada pengaturan device kalian Lalu kalian scroll ke bawah Cari aja fitur spesial Sudah tersedia teman-teman Disini kalian buka tab pada fitur spesial Dan kalian klik pada keterangan kotak alat video Disini bakal gue jelasin mengenai fitur ini Untuk kotak alat video ataupun smart toolbox ini Pastikan kalian aktifkan di bagian pertama Kotak alat video Dan juga yang kedua pintasan kotak alat video Untuk lo kasih pintasannya ini Kalian letakkan sebelah kiri Ataupun sebelah kanan tuh bebas guys ya Nah jika sudah kalian setting pada kelola APL videonya Disini kalian centang aja aplikasi lain selain aplikasi game Disini aplikasi game Free Fire tidak gue centang Jadi aplikasi lain aja ya teman-teman Seperti social media, google, ataupun online shop gitu teman-teman Silahkan aja kalian centang Jadi fungsinya agar kalian itu bisa nanti Memunculkan tampilan shortcut aplikasi Pada saat kalian ini memunculkan floating windows Di aplikasi shortcutnya guys Oke disini gue sudah setting pada settingan kelola APL videonya Jadi untuk daftar aplikasi game ini Nggak gue centang sama sekali Seperti Free Fire, GTA, terus AIDER, VPSP, terus eFootball Dan juga Clash of Clans ya Ataupun COC Jika sudah paham kita back aja Dan kita bahas dulu pada smart toolbox tadi ya Ataupun fitur spesial Penggunanya tuh untuk apa sih bang Jadi contohnya kayak gini teman-teman Pada saat kalian misalkan buka aplikasi youtube Youtube yang sudah gue centang ya Nah disini kalian bisa perhatikan ada icon garis putih Yang sudah tersedia di pojok kiri layar handphone kita Nah jadi untuk garis putih ini bisa kalian swipe Untuk munculkan shortcut aplikasi Nah kurang lebih kayak gini Jadi pada saat kalian buka youtube Kalian juga bisa misalkan kalian ingin memunculkan floating windows Di aplikasi whatsapp Jadi pada saat kalian buka Untuk tampilan floating windowsnya juga bisa Nah kurang lebih penggunaan Ataupun fungsi dari smart toolbox Tadi kita setting di fitur spesialnya tuh kayak gini teman-teman Oke sekarang kita skip pada pembahasan yang barusan Sekarang kita bahas lanjut Mengenai aplikasi security nya ya Untuk review pada toolbox game turbo nya Sekarang kita buka aja aplikasi keamanannya Langsung aja teman-teman bisa langsung buka Tanpa perlu menghapus file cache guys Disini kalian scroll ke bawah Dan sekarang sudah tersedia fitur game turbo Tingkatkan stabilitas koneksi untuk permainan Langsung aja kalian klik pada keterangan fitur game turbo nya guys Oke untuk tampilan game turbo versi 4.5 Resmi Indonesia Security paling stabil banget untuk gaming Masih polos gak ada daftar list game yang sudah kita install Tapi untuk tampilan awalnya Seperti biasa masih aman Tersedia monitoring CPU, GPU dan juga baterai Dan untuk pengaturannya disini kalian bisa perhatikan Bahwa disini sudah resmi berbahasa Indonesia guys ya Game turbo pintasan dalam permainan Rekomendasi konten dan juga di bagian settingan setelan percepatnya Tersedia setelan umum, mode performance Dan juga game jangan ganggu ataupun D&D Jangan lupa untuk setelan percepat ini Di poin kedua mode performa Kalian aktifkan di bagian pengoptimalan performa Jadi fungsinya pada saat nanti kalian memunculkan game turbo nya Di toolbox game turbo nya kalian bisa memilih mode permainan guys Jika sudah paham mengenai pengaturan ini Sekarang kita ke tutor cara menambahkan gamenya guys Cara menambahkannya kayak biasa ya teman-teman Buat kalian yang kesulitan Kalian tinggal klik icon plus Beberapa kali aja Kalau kalian mengalami masalah bug Kalian klik beberapa kali Sampai nanti masuk ke halaman seperti ini Jadi daftar aplikasi sebelah kanan Ini adalah daftar aplikasi game yang sudah gue install Seperti game Free Fire COC E-Football PSP Aider Dan juga GTA Jika sudah kalian centang seperti ini Kita tambahkan permainan di pojok kiri atas layar handphone kita Dan maka untuk daftar list game tersebut Sudah berhasil masuk di game turbo nya Dan pastinya bakal dipercepat oleh fitur game turbo Security versi kali ini guys Yaudah guys ya biar gak kelamaan kita langsung review aja pada tampilan toolbox game turbo versi 4.5 ini Security paling stabil untuk gaming guys Seperti biasa gue disini melalui dari game Free Fire aja Langsung aja kalian buka gamenya melalui daftar list game turbo nya guys Oke seperti biasa setelah kalian baru pasang security game turbo nya Ada keterangan kayak gini ya Di dalam game nya nanti Tingkatkan permainan anda dengan game turbo versi baru Jadi kalian klik aja pada lewati di pojok kanan atas ini Ataupun kalian bisa klik asal Dan sekarang sudah tersedia icon garis putih Yang dimana kalian bisa memunculkan bilasisi pada toolbox game turbo nya Sekarang kita coba tampilkan untuk toolbox game turbo versi 4.5 ini ya guys ya Seperti apa sih guys ya Kita langsung swipe aja icon garis putihnya Dan untuk tampilan game turbo versi 4.5 ini kurang lebih kayak gini guys Dan ini adalah gue menggunakan mode performa Yang dimana mode permainan ini tersedia di pojok kanan paling atas ya Di bagian toolbox game turbo nya Ada mode seimbang dan juga performance Jadi kalau kalian menggunakan mode permainan ini performa Maka toolbox game turbo nya tuh warna merah kayak gini guys Tapi kalau kalian ubah menjadi mode seimbang Ini tampilan toolbox nya juga bakal berubah Dan ini sangat berpengaruh terhadap performa game kalian Jadi buat kalian yang kurang cocok menggunakan mode performa Mengalami lag ataupun frame drop Kalian turunkan saja menjadi mode seimbang guys Untuk toolbar nya seperti biasa Ada disini bersihkan jangan ganggu, screenshot, rekam dan juga yang lainnya Buat kalian yang tersedia untuk kecerahan layar juga bisa kalian gunakan Dan jangan lupa biar kalian gak terganggu Selama kalian bermain game terhadap notifikasi Kalian aktifkan bagian jangan ganggu ini Kalian klik sampai berwarna biru kayak gini guys Untuk bagian shortcut aplikasinya masih aman Tersedia aplikasi whatsapp, facebook, dan juga yang lainnya Yang dimana bisa kalian gunakan sebagai tampilan floating windows Bahkan untuk daftar list aplikasi game juga sudah masuk ya Seperti eFootball, Free Fire, dan juga seperti COC Instagram juga aman bisa masuk Dan sekarang untuk cara menambahkannya Kalian tinggal scroll nih ke paling bawah Sampai ada icon plus di paling bawah Disini kalian klik aja Dan disini kita perhatikan tidak ada bug sama sekali ya Jadi sudah berhasil masuk ke ubah pintasan jendela mengambang Tambahkan aja terserah kalian mau aplikasi mana yang kalian ingin tambahkan Contohnya disini akan gue tambahkan aplikasi Gmail Dan juga tadi Instagram udah ada misalkan file manager Setelah itu kalian tap aja selesai Dan maka langkah yang berikutnya kita pastikan lagi Di shortcut aplikasinya sudah berhasil masuk teman-teman Kita swipe lagi di belah sisi icon garis putihnya Dan sekarang untuk aplikasi Gmail dan juga file manager Sudah berhasil masuk di shortcut aplikasi game turbo nya guys Sekarang kita satu lagi terakhir untuk testing pada floating windows di aplikasi whatsapp Apakah terjadi bug atau enggak teman-teman Kita langsung aja coba klik pada icon whatsappnya Dan teman-teman bisa perhatikan untuk aplikasi whatsapp juga tidak ada terjadi bug sama sekali Yang dimana ini bisa kalian gunakan testing-testing Mau dikecilin ataupun dibesarin ataupun digeser-geser ke sebelah kiri ataupun sebelah kanan Ini udah bisa di kalian gunain ya guys ya Jadi tanpa ada masalah sedikit pun yang namanya ngebug guys Yalah guys ya mungkin kurang lebih pembahasan video kali ini di game turbo versi 4.5 Versi security paling stabil untuk gaming mungkin kurang lebih kayak gini aja guys Untuk link download dari aplikasi game turbo nya sudah gue sediakan di deskripsi video ini Sub indo by broth3rmax